. Nagori Gajing Jaya tidak punya bidan desa, MSTP melaporkan dari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023, pukul 9 waktu Indonesia Barat. . Di Nagori Gajing Jaya Kecamatan Gunung Maligas, tidak memiliki bidan desa, sehingga kegiatan dari kader posyandu terganggu, sampai saat ini kegiatan posyandu tidak ada di dusun-dusun, adapun posyandu dilaksanakan di Puskesdes. Menurut warga sekitar, Puskesdes jadi tidak terawat, termasuk rumah dinas tersebut jadi tidak terawat karena tidak ada yang menempati. Pangulu Nagori Gajing Jaya Adam Damanik, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Nagori Gajing Jaya tidak memiliki bidan desa, mengenai posyandu tidak ada di dusun, itu juga dibenarkan Adam Damanik, saat ini kegiatan posyandu dilaksanakan di Puskesdes, dipandu dari Puskesmas hadir ke Gajing Jaya, ucap Adam Damanik. Sementara Kapus Gunung Maligas Bapak Dr. Ermanto Sinaga saat dikonfirmasi membenarkan bahwa bidan desa Gajing Jaya belum ada, Ermanto Sinaga menjelaskan bahwa, ada dua desa yang tidak memiliki bidan desa di wilayah kecamatan Gunung Maligas, ucapnya. Diterangkannya bahwa, ada dua desa tidak ada bidan desanya, saya sudah usulkan tetapi menunggu formasi penerimaan pegawai baru nantinya, jelasnya lewat pesan Whatsappnya, Sab Muhardi mengabarkan, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Terima kasih telah menonton!